Sesungguhnya dia sedang merendahkan kemanusiaannya Allah sudah muliakan dia Tapi dia merendahkan dirinya sendiri Saat kita manusia diciptakan Dijelaskan oleh Allah fungsi penciptaan dia Yaitu pertama Sebagai makhluk yang Diharuskan menjadikan seluruh aktivitasnya Sebagai ibadah karena Allah SWT Tidak boleh terjadi dalam hidup kita Setiap detik berlalu Kecuali menjadi ibadah Karena Allah SWT Rugi'lah orang yang memberikan kesempatan waktu Tapi tidak bisa memanfaatkan dan merendahkan Allah salih Di sini Allah berfirman Demi waktu yang terus berputar Bergulil Sungguh manusia berpeluang mendapatkan kerugian Jika tidak mampu memaksimalkan waktu yang telah diaduklahkan itu Kecuali orang-orang yang mampu menggunakan Waktu itu dengan keimanan kepada Allah Mengerjakan amal salih sebagai ibadah Kemudian berbagi dengan orang di sekitarnya dalam kebaikan dan sabar dalam menjeladinya Fungsi kedua Kita disebut oleh Al-Quran sebagai khalifah Yang diinginkan supaya menghasilkan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat dalam kehidupan dunia kita Siapapun anda, saya, kita Menggantikan siapapun dalam posisi apapun Jangan pernah terjadi dalam kehidupan kita Kecuali seluruh aktivitas kita mengandung manfaat dalam kehidupan Karena itulah ketika Allah menyebutkan manusia pertama Lalu seluruh keturunannya dengan nama keturunannya Bermula dari nama manusia pertama Maka disebutkan di Quran surah 17 ayat ke-70 Pohisi paling kanan di pertengahan Sungguh kami telah muliakan Semua manusia anak keturunan Adam Beda dengan makhluk lainnya Allah telah berikan kekhususan kepada kita Dalam bentuk kemuliaan yang utama Bahkan ada yang kami berikan kesempatan kehidupan Beraktivitas Baik di daratan Ataupun di lautan Karena makhluk ini makhluk yang mulia Maka rizkinya pun yang terbaik Yang halal saja Jadi kalau antum mendapatkan rizki yang haram Anda sedang, mohon maaf, keluar dari kemuliaan kehidupan Allah sudah angkat meninggikan anda Anda sendiri yang rendahkan kehidupan anda Dan kami muliakan Lebihkan anak cucu Adam ini Dari kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan Di antara bentuk kemuliaan Yang diberikan oleh Allah Kepada seluruh manusia anak cucu Adam Adalah menjadikan seluruh tubuhnya Hanya mengandung fungsi manfaat saja Perhatikan kalau anda keluarkan dari ayat Quran Saya sering sampaikan kalimat ini Dari ujung kepala sampai ujung kaki Tidak pernah ada ayat berbicara anggota tubuh Kecuali fungsinya pada yang bermanfaat Saya sering contohkan mata Misal bagian atas Ya fungsinya disebutkan tidak ada yang kotor Quran Surah 24 An-Nur Ayat 30 untuk laki-laki Ayat 31 untuk perempuan Katakan bagi pria-pria yang merasa punya iman Matanya hanya boleh lihat yang baik-baik saja yang bermanfaat Yang tidak baik palingkan Palingnya kita tidak boleh dengar yang haram Karena kita makhluk mulia Jadi kalau ada diantara kita mendengar yang tidak baik Yang buruk-buruk Masya Allah Kita sedang merendahkan diri sendiri Sementara Allah sudah muliakan kita Makanya dilarang mendengarkan gosip Dilarang mendengarkan gibah Karena kita makhluk mulia Perbuatan tadi tidak mulia Lisan kita hanya boleh bicara yang baik-baik Yang bermanfaat Siapa yang merasa beriman pada Allah Dan hari akhir Dia hanya boleh katakan yang bermanfaat yang baik Kalau tak bisa dia diam Di ketika ada yang berkata yang kotor Sesungguhnya dia sedang merendahkan kemanusiaannya Allah sudah muliakan dia Tapi dia merendahkan dirinya sendiri Karena itu dilarang lisan kita untuk berdusta Mencelah orang lain Celaka bagi para pendusta Masya Allah Jangan saling celah satu dengan yang lainnya Jangan bergibah Jangan membicarakan keburukan orang Karena lisan kita mulia Sampai ke ujung kaki Koran surah ke-25 Ayat ke-63 Masya Allah Wa ibadu rahmanil ladhina yamshuna ala ardi hauna Hamba Allah itu kalau jalan menggunakan kakinya Akan digunakan pada yang bermanfaat Tawabu jalannya Tidak sombong dia Tidak merendahkan orang dengan gaya jalannya Karena dia adalah makhluk mulia Ini kalau ada orang sombong dalam berjalan Orang sombong dalam melangkah Sebetulnya dia bukan hebat Dia sedang merendahkan dirinya sendiri Faham dari sini? Sekarang pertanyaannya Bagaimana kita bisa memaksimalkan fungsi ibadah dan fungsi khalifah ini Dalam kehidupan kita Bagaimana kita bisa memaksimalkan cara ibadah kepada Allah SWT Baik dalam aspek ritual Ataupun dengan aspek kehidupan sosial kita Terlebih dalam aspek misi kita sebagai khalifah di muka bumi Nah saking sayangnya Allah kepada kita Allah ingin memastikan bahwa tugas kita ini dijalankan dengan benar Dengan baik Rapi Sesuai dengan yang diinginkan oleh aturan Allah SWT Karena itulah kemudian Allah utus dari kalangan manusia Dipilih orang-orang tertentu Untuk menunjukkan kepada kita Bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah Plus menjalani misi sebagai khalifah Karena kalau tidak dituntun oleh makhluk-makhluk pilihan ini Manusia-manusia yang terpilih ini Masya Allah Maka diduga manusia akan kesulitan dalam menjalani dua hal ini Misal Turun perintah sholat misalnya Quran surah kedua ayat keempat puluh tiga Poisi paling kanan di pertengahan Wa akimus sholat Dan tunaikan oleh kalian sholat Turun ayatnya Tapi gak pernah dijelaskan kepada kita Bagaimana cara menunaikannya Bagaimana mungkin kita bisa menunaikan sholat dengan baik Kemana arah menghadapnya Seperti apa bertakbirnya Seperti apa rukunya dan sebagainya Maka kita membutuhkan contoh dalam kehidupan Yang membimbing kita untuk memaksimalkan fungsi yang ini Demikian sebagai khalifah Kita pun punya Memiliki dan harus memiliki satu Contoh keteladanan Yang menunjukkan kepada kita Bagaimana caranya menjalani kehidupan di muka bumi Dari pekerjaan yang paling kecil Bangun tidur Sampai pekerjaan yang paling kompleks Cari pekerjaan Bagaimana bergaul Bagaimana adab berdagang Berbisnis Menjalani aktivitas kehidupan Politik, sosial, ekonomi Maka kita butuh teladan contoh Untuk mengarahkan pada kebaikan-kebaikan ini Paham seperti ini? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!